Intro Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Suhardi, mengapresiasi kesiagaan aparat kepolisian, khususnya Polres Pulang Pisau dalam hal pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Suhardi, mengapresiasi kesiapsiagaan aparat kepolisian, terkhusus Polres Pulang Pisau dalam hal pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutlah. Kalau kita amati Polres Pulang Pisau, sepertinya sudah siap menghadapi kemungkinan terjadinya karhutlah di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Tepatnya di saat musim kemarau tahun ini, alat dan tenaganya pun sudah siap, kata Suhardi pada Jumat yang lalu. Hal ini selanjutnya dibuktikan dengan pelaksanaan apel sarana dan prasarana karhutlah yang dikelar Polres Pulang Pisau paru-paru ini. Untuk menunjukkan kesiapan mereka dalam mengantisipasi terjadinya karhutlah. Suhardi mengatakan, upaya antisipasi karhutlah di bumi handep habakat ini memang tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat Polri. Namun, membutuhkan kerjasama semua stakeholder, baik dinas instansi pemerintah yang termasuk dalam tim sodgas karhutlah, serta lembaga-lembaga, ormas dan juga masyarakat yang memiliki lahan dan pekarangan. Kita bisa bayangkan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 saja kita sudah kepayahan. Ditambah lagi menghadapi karhutlah, untuk itu saya mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk menjaga lahan dan pekarangan dari bahaya karhutlah. Tukas anggota DPRD dari Dapil Pulang Pisau 3 yang di Kejamatan Kahayan Kuala dan Sepanggau Kuala ini. Dari Pulang Pisau, Tim Liputan Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.